Kaukus DPR RI untuk Palestina mengutuk tindakan kekerasan terhadap Masjid Al-Aqsa dan penutupan terhadap tempat suci umat Islam tersebut. Kabarnya Israel telah melakukan pelarangan sholat Jum'at di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Menurut Wakil Ketua Komisi 3, Ihsan Kalbaq Lubis, tindakan tersebut adalah pelanggaran HAM untuk beribadah yang baru terjadi kembali sejak tahun 1969. Hal ini memicu amarah dari umat Islam di seluruh dunia. Menurut anggota Kaukus DPR RI, tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa juga dikatakan dapat disebut sebagai penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mengingat tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa telah merusak kehormatan tempat suci bagi umat Islam. Kaukus DPR RI pun melakukan press conference dengan tujuan agar pemerintah menyampaikan nota protes kepada PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel. Hal ini juga diyakini untuk membantu memerdekakan dan memajukan negara Palestina. Selamat menikmati!